Intro Hai, it's me Yoko Rupais Cupcake My name ya, balik lagi di Vortex Splash Kali ini, aku mau kasih info nih ke kalian Beberapa fakta dan informasi menarik yang berhasil aku dapetin dari dunia esports yang kudu harus wajib banget kalian tau nih Pada kesempatan kali ini, aku mau sampein nih ke kalian Beberapa berita terbaru yang terjadi di dunia esports selama satu minggu ini Hmm, ada berita apa aja ya kali ini? Yang pertama, OG berhasil menjuarai Stockholm Major OG, sang juara TI dua kali berturut-turut berhasil keluar sebagai juara pada kompetisi Stockholm Major 2022 Beranggota kan Zep, Taiga, ATF, BZM, dan juga Yuragi Berhasil membawa OG meraih juara Major untuk kelima kalinya Sementara itu, No Tail yang bandeng sektir menjadi seorang coach pada kompetisi ini Nampaknya berhasil dalam meracik strategi baru untuk para pemain OG Apakah ini akan menjadi generasi baru bagi OG di scene kompetitif Dota 2? Kita tunggu aja ya penampilan mereka selanjutnya Yang kedua, tumbangnya pemain di Indonesia di Stockholm Major Di balik kemenangan OG pada Stockholm Major 2022 Terselim kabar yang cukup menyedihkan nih guys Pemain asal Indonesia yang membela tim T1 Yaitu Shaper dan White Moon Harus pulang di hari pertama pada babak playoff Stockholm Major 2022 Berhadapan dengan sesama perwakilan Region South Asia Yaitu Fnatic, Tim T1 yang beranggotakan Shaper dan White Moon dari Indonesia Gabi Carl dan juga Kuku dari Filipina Serta sang pelatih itu Maj dari Korea Selatan Harus tumbang dari Fnatic dengan skor tipis 2-1 Yang ketiga, The International 11 akan diselenggarakan di Singapura Turnominis sport dengan prize pool terbesar di dunia Yaitu The International Akhirnya akan diselenggarakan di Region South East Asia Yaitu Singapura Kejuaraan dunia Dota 2 ini sudah dipastikan Akan diselenggarakan di Singapura akhir tahun ini nih guys Mengingat The International yang sebelum-sebelumnya Selalu diselenggarakan di Region luar South East Asia Tentunya kabar ini menjadi semangat baru bagi para pecinta Dota 2 di Asia Tenggara Seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina dan juga Indonesia dong pastinya For your information nih The International 9 atau TI9 memiliki prize pool sekitar 34 juta USD Sedangkan TI10 mengalami peningkatan menjadi 40 juta USD Hmm, kira-kira di TI11 Singapura nanti prize poolnya berapa ya? Oke, jadi segitu dulu informasi dan juga fakta menarik yang bisa aku sampaikan ke kalian dari dunia esports hari ini Kalau kalian punya informasi dan juga fakta menarik lainnya Boleh banget tulis di kolom komentar ya Atau kalau kalian ada masukan Misalnya ada informasi kurang atau ada informasi yang berlebihan Boleh banget dikoreksi di kolom komentar ya Jangan lupa buat like, komen, share dan juga subscribe video PC eSports Aku Maylia Abigail, pamit undur diri Bye Jangan lupa like, komen, 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 komen Terima kasih.